dia bicara luar biasa, saya belajar dari omongannya dia, meskipun bahasanya bahasa yang lugas jadi dinasehatin, kalau saya seneng dinasehatin orang, jadi orang mau nasihatin saya, silahkan gitu, gak apa-apa saya sering dinasehatin orang, kalau bagus ya saya terima, dan ini ternyata sekarang bagus, luar biasa ini dapat dagingnya gitu dia awali pembicaraan dengan luar biasa, kelihatan sombong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah minwa binas jain alhamdulillah minwa din wassalatu wassalam sop, tadi saya belajar luar biasa dari seorang ini kan saya baru olahraga di lumintang jadi olahraga, terus minum kelapa biasanya ada toko-toko yang jual kelapa jadi saya minum kelapa, ternyata ada satu ada satu pasang suami istri itu minum kelapa juga dan saya bercanda dengan anak-anak kecil di situ tiba-tiba dia bicara luar biasa saya belajar dari omongannya dia meskipun bahasanya bahasa yang lugas jadi dinasehatin kalau saya seneng dinasehatin orang jadi orang mau nasihatin saya silahkan gitu, gak apa-apa saya sering dinasehatin orang kalau bagus ya saya terima dan ini ternyata sekarang bagus, luar biasa ini dapat dagingnya gitu dia awali pembicaraan dengan luar biasa kelihatan sombong kalau kalau anda tidak bisa nerima kalau saya biasa disombongin orang saya belajar untuk terbuka jadi gelas itu gak mau saya isi saya kosongkan gitu tapi disitu saya belajar gitu dia diawali dengan Pak Haji, saya ini kalau ke Haji saya ini kalau ini berangkat ke Mekah itu hampir setahun dua kali katanya saya dua kali Haji katanya luar biasa gak coba sop ini nanti tanggal ini saya mau berangkat lagi gitu saya tanya terus anda berangkat dengan siapa Pak terus berapa biayanya gitu kalau anda bisa setahun dua kali dan langsung nyap-nyap gini Pak Haji, urusan ibadah itu tidak perlu bicara tentang harga ibadah itu murah semuanya jadi jangan bikinkan ibadah ini saya secara logika kan bayangan saya kan ada rencana berangkat untuk umroh bareng anak-anak kantor gitu dengan orang-orang kantor mudah-mudahan bisa terwujud dalam tahun ini jadi kan saya nanya biaya kalau dia bisa setahun dua kali kan berarti biayanya sedeng lah siapa tahu saya bisa tiru ternyata bukan dari sisi pengeluaran yang harus dipikirkan sop dari sisi pemasukan yang harus kita tingkatkan jadi dia ngomong dengan sombong kalau urusan ibadah itu tidak perlu memikirkan biaya apalagi ini datang ke rumah Allah ke tanah susji saya buktinya katanya kerjaan saya banyak terus segala macam-macam dia bisik-bisik kemarin itu saya dapat borongan luar biasa dalam tiga bulan saya kerja dalam tiga bulan saya kerja saya dapat tiga miliar keuntungan wih canggih amat lu luar biasa lu jadi tiga bulan tiga miliar lu luar biasa dan dia dapat borongan dia kan pekerjaan simpel sob dua rongsokan lu tapi rongsokan kelas elit ini jadi hotel yang dia borong segala macam terakhir hotel balibis yang dia diborongkan gitu dan dia ada ajudannya kayak karyawan lah asisten kayak supir dia mengiayakan disitu dan saya belajar luar biasa saya dinasehatin terus kita bilang saya sebenarnya gak suka dipanggil haji-haji juga karena haji itu itu bukan gimana ya biarkanlah kita yang ini jadi panggil saya haji saya panggil Pak Haji dia gak mau juga dengan dia panggil saya haji dan luar biasanya lagi saya ini berangkat tiap tahun dua kali untuk umroh haji terakhir 2020-2010 jadi saya yang dia pikirkan kalau kita saya tidak mesin-mesin tuh saya berangkat haji dan dia juga cerita bahwa kapan hari dia itu bangkrut ya dan dia rugi sampai 6 miliar sisa uang setengah miliar dan sisa setengah miliar itu dia pakai untuk berangkat umroh setelah dia umroh dia mintanya disana ternyata apa jadi kaya lagi luar biasa gak jangan-jangan sombong saya jadi kaya lagi ketika saya mintanya di Mekah jadi minta aja Pak Haji Pak Pak Haji disana aja mintanya mungkin tadinya saya panggil saya Pak Haji karena dia tidak tahu nama saya jadi minta disana jangan minta pada manusia minta disana aja jangan ngelung-ngelung saya bangkrut bisa kaya lagi makanya yakinlah usahakan Pak Haji kalau berangkat umroh itu minimal kayak saya setahun dua kali nah saya mau berangkat lagi mau datang lagi mau datang lagi mau datang lagi dan itu tidak kurangi rezeki insya Allah ada aja kerjaan segala macam-macam ada aja keuntungan jadi jangan mikir-mikir duit kalau bubur ibadah aduh luar biasa saya terinspirasi jadi sekarang ini saya tambah semangat lagi alhamdulillah ada aja saya mungkin menurut orang kalau nerimai seperti itu jarang orang mau denger kalau saya gak saya dengerin saya langsung minta catat nomor teleponnya insya Allah saya datangin dia saya ingin belajar dari dia dari orang hebat ini jadi belajar dari siapapun beliau ini orang Madura kerjaan dirongsokan segala macam-macam kalau anda rongsokan itu kan pasti bangunannya pas-pasan ala kadarnya hanya gudang seperti itu tapi gaul dengan siapapun saya senang saya dinasihati siapapun saya senang jadi belajarlah untuk terus mendengar kalau memang bagus kita follow up kita datang kita selatu rambis siapa tau saya serap energi apa energi semangat dia ininya ga apa-apa biar apa biar kita dapat kebaikan juga demikian deh saya kalau salah saya banyak salahnya kalau kurang-kurangnya wabili tavioli dewa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh